Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelayanan penyelesaian permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai. Persyaratan Administrasi Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Pengusaha kena pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN suatu masa pajak pada akhir tahun buku, kecuali untuk pengusaha kena pajak yang melakukan transaksi berupa Ekspor barang kena pajak berwujud. Penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang pajak pertambahan nilainya tidak dipungut. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ekspor jasa kena pajak dan atau pengusaha kena pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat 2A Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Pengusaha kena pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan PPN dengan cara mengisi kolom, dikembalikan, atau restitusi. Atau surat permohonan tersendiri apabila kolom dikembalikan restitusi dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak. Dalam hal pengusaha kena pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak berstatus sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 4C Undang-Undang PPN juga berstatus sebagai pengusaha kena pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP atau sebagai pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP pengusaha kena pajak tersebut diperlakukan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima khusus untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan PPN yang diajukan oleh 1. Pengusaha kena pajak dengan kriteria tertentu 2. Pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan 3. Pengusaha kena pajak berisiko rendah Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian harus menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan atau KPP lokasi Jika masih terdapat sisa atas permohonan wajib pajak sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain Dalam hal setelah dilakukan kompensasi utang pajak masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak sisa kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak Wajib pajak harus memberikan nomor dan nama rekening bank atas nama wajib pajak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak atau KPP Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau SKP KPP untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan atau kompensasi utang pajak Atas dasar SKP KPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau SPMKP yaitu surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana yang ditujukan kepada Bank Operasional Mitra Kerja KPPN sebagai dasar kompensasi utang pajak dan atau pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar diterima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan diterbitkan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterima Kantor Direkturat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan banding atau putusan peninjauan kembali Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan atau Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan Hubumi Kantor Pelayanan Pajak Terdekat atau Kering Pajak 500-200 untuk informasi lebih lanjut Tidak dipungut biaya atas Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau SPMKP Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau SPMKP Oh Indonesia tercinta